Halo, what's up guys? Balik lagi sama gue, Imam Nirwan, dan seperti biasa, channel YouTube gue ini banyak membahas hal terkait fotografi, videografi, gadget, dan juga teknologi, guys. Jadi buat kalian yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan ragu buat klik subscribe. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas salah satu perlengkapan dari videografi, guys. Dan yang gue mau review kali ini adalah Video Light LED. Nah, ini namanya LD160 LED Video Lighting. Nah, 160 ini menggambarkan kalau LED ini atau Lighting ini memiliki 160 mata LED, guys. Jadi menurut gue sih bakalan terang banget sih dan cukup banget. Dan ini gue beli ini karena ini portable gitu ya. Jadi kita tuh nggak perlu tergantung sama power source listrik. Jadi ini powernya itu berasal dari baterai, guys. Nah, biar nggak kelamaan, coba kita buka dulu, guys. Dan menariknya ini harganya cukup murah banget gitu ya. Ini cuma 200 ribuan daripada kalian beli yang mahal-mahal. Ini sih menurut gue juga cukup, guys. Oh, ada kerdusnya lagi di dalam. Oke, kita buka nih, guys. Nah, kita dapet LED-nya. Ini kayak gini, guys. LED-nya. Dan ini ada beberapa partnya. Ini tutupnya. Dan juga ini kayaknya sih untuk dudukan baterai, ya. Dan kita juga dapet diffusernya. Ada tiga, ya, guys. Ada warna putih, warna orange, dan juga warna ungu. Ya, tampilannya kayak gini, guys. Nah, ini LED-nya. Kalian bisa lihat sendiri bentuknya kayak gini. Nah, ini kalau kita hitung, ini jumlahnya harusnya 160, ya. Sesuai dengan tipenya, yaitu LED-160 LED Video Lighting. Dan dari dimensinya standarnya, nggak besar, nggak kecil juga gitu ya. Dan ini cukup ringan juga, nggak berat. Karena ini memang diperuntukkan untuk dipasang di atas kamera, guys. Nah, di belakang ada untuk baterainya. Dan kalau gue lihat di dusnya, ini disediakan dua pilihan, ya, guys. Jadi, kalian bisa gunakan baterai A2. Tapi kalau pakai baterai A2 itu cukup banyak, guys. Sebanyak 6 buah. Saran gue, belilah baterai yang kayak alkaline gitu, ya. Atau kalau misalnya kalian nggak mau boros, kalian bisa beli baterai casan, kayak gini. Ini kita butuhnya sebanyak 6 buah, guys, kayak gini. Di sebelah kanan, kita akan nemuin untuk power-nya, ya. Jadi, kita bisa power on di sini dan juga power off. Dan di sini juga ada level tingkat kecerahan lampu yang dihasilkan. Jadi, dari redup sampai paling terang, gitu ya. Nanti kita coba. Kemudian untuk di samping sebelah sini, nggak ada apa-apa. Di atas juga nggak ada apa-apa. Nah, di bawah ada hot shoe, ya. Jadi, ini bisa kita pasang di hot shoe kamera kalian. Jadi, kalau misalnya kamera kalian udah ada hot shoenya, LED ini bisa kita pasang. Tapi kalau misalnya kalian kameranya belum ada hot shoe, kalian bisa minta tolong dibantu teman kalian untuk pegang ini-ini lampunya, gitu. Atau kalian misalnya punya tripod, ini bisa juga dipasang di tripod. Karena di bawahnya ini ada lubang 1.4 inch. Jadi, kompatibel untuk segala jenis tripod pada umumnya, gitu ya. Nah, sekarang coba kita pasang dulu menggunakan baterai A2, ya, guys. Nah, coba kita hidup dulu, ya. Nah, ini udah kepasang semua, guys. Nah, di sini juga di bagian belakang ada buat ngetes seberapa besar sisa power yang kita punya. Misalnya, gue menggunakan baterai di sini sebanyak 6. Kalau misalnya kita pencet di sini, kita bisa lihat nih, guys. Nah, sisanya ada berapa lagi? Ada 6 LED. Nah, kalau gue pencet ini, gue udah berkurang 1, nih. Berarti dayanya ini nggak begitu full. Nah, kemudian untuk powernya, coba kita hidupin, ya. Nah, kayak gini, guys. Nah. Wow. Tuh. Terang banget, kan? Terang banget, nih. Asik, nih, kayaknya, nih. Tuh, ini kalian bisa lihat sendiri. Ini tanpa diffuser, ya, guys. Jadi, kalau misalnya kalian cahayanya nggak mau terlalu harsh, nggak mau terlalu keras, kalian bisa gunakan diffuser-divuser tadi yang disediakan, nih. Ada tiga. Nah, kita bisa atur juga tingkat kecerahannya kayak gini. Nah, kecerahannya kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, kita bisa atur dari redup, kemudian sampai ke paling terang kayak gini. Oke, guys. Itu tadi, ya. Ini pake 6 buah baterai A2. Nah, misalnya kalau kalian nggak punya baterai A2, tapi kalian sering pake aksesoris kamera yang lain, kayak misalnya monitor eksternal. Pasti kalian udah nggak awam sama baterai yang tipenya kayak gini, guys. Nah, ini adalah baterai Sony F-series, ya. Nah, yang gue punya saat ini adalah NP-F970. Ini pasti udah umum banget baterainya biasa dipake di aksesoris-aksesoris kamera. Kalian pasti kenal, ya. Dan juga banyak banget di online shop yang ngejual ini, guys. Yang ngejual KW-nya, ya. Karena Ori-nya aja mahal banget, sih. Hampir 1 juta setengah sampai 2 juta. Sementara kalau untuk KW-nya ini sekitar 200-an sampai 300 ribuan aja. Dan menurut gue sih udah cukup banget, sih, buat aksesoris kayak gini aja. Karena selama pemakaian gue, ini udah oke, sih, gitu. Jadi, ya, cukup lah daripada kalian beli yang original. Nah, sekarang coba gue pake, ya. Nah, ini udah dipake, nih, guys. Udah dipasang. Tampilannya kayak gini. Agak sedikit berat, ya. Karena memang ini besar juga kapasitasnya. Nah, sekarang coba kita hidupkan. Nah, oke. Kayak gini, ya, guys. Cukup terang banget. Kalian bisa lihat ini. Ini cocok banget, sih, buat kalian yang suka syuting video, ya. Jadi, kalau misalnya cahainya kurang, gitu, ya. Atau di malam hari, kalian bisa pake lampu ini, guys. Oke, sekarang kita cobain pasang di atas kamera, ya. Nah, ini gue udah ada kameranya. Gampang, sih, masangnya kayak... Ya, kayak masang biasa aja, ya. Kayak masang mic eksternal atau monitor eksternal. Tinggal dorong aja, terus kencengin. Setupnya kira-kira kayak gini, guys. Kalian bisa lihat sendiri. Setupnya keren banget, ya. Kayak videografer profesional, gitu, ya. Walaupun kita masih amatir kalau udah pake ini, kayaknya udah keliatan profesional, gitu, ya. Kalian mau ngerekam menggunakan LED light ini. Lumayan terang juga, menurut gue. Tuh. Oh, terang. Oke. Kalau misalnya ditangkep di kamera, ini warnanya agak kebiruan, ya. Padahal aslinya ini bener-bener putih, gitu, ya. Putih dan terlalu keras karena ini nggak pake diffuser. Sekarang kita akan coba menambahkan diffuser, ya. Kita akan coba dulu menambahkan diffuser warna putih. Ini kalau kita pasang di diffusernya, guys. Mungkin di kamera nggak begitu keliatan, tapi kalau misalnya aslinya ini, ini cahayanya agak soft, gitu, ya. Karena dia sudah di-diffuse dengan diffuser bawaannya. Dan sekarang kita coba yang warna orange, ya. Nah, dia agak berubah warnanya, guys. Kalian bisa lihat sendiri. Warnanya agak... Memang orange, ya. Orang kekuning-kuningannya kayak gini. Asik, ya. Jadi, kalian bisa berekspresi, lah. Harus menggunakan warna yang mana, gitu, ya. Sekarang kita coba lagi yang terakhir, warna purple, nih, guys. Warna purple. Nah, kira-kira kayak gini. Warna purple. Kalian bisa lihat sendiri. Hampir putih, cuman agak keping-pingan hasilnya. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Oke. Nah, oke, guys. Sementara gitu dulu. Video unboxing dan juga quick review untuk lampu LED video lighting LED 160 ini. Untuk belinya, kalian gampang banget. Kalian tinggal cari aja di toko online kesayangan kalian. Bisa di Tokopedia, BliBli, Bukalapak.com. Semuanya banyak banget yang ngejual. Kalian tinggal ketikin aja LED 160, gitu, ya. Itu banyak banget yang ngejual. Dan harganya bervariasi dari 200 ribu sampai 300 ribu rupiah. Dan menurut gue sih itu worth it banget karena harganya masih terjangkau dan kalian mendapatkan tambahan cahaya yang cukup bagus atau cukup terang. Dan terakhir, seperti biasa, jangan lupa klik like dan share video ini jika kalian suka sama videonya. Dan juga jangan lupa klik subscribe biar nggak ketinggalan video gue berikutnya. Gue Imam Nirwan. Thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya.